Bapak yang baik, Bapak yang kami sembari dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran Tuhan Yesus. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembari dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran Tuhan Yesus. Bapak yang perlu kita kuasai, yang pertama adalah leadership, yaitu kepemimpinan, mempengaruhi atau dipengaruhi. Yang kedua adalah stewardship, yaitu mengelola. Karena bukan hanya Tuhan memberikan kepada kita, tapi Tuhan juga mau kita pandai dalam mengelola. Dan yang terakhir adalah relationship atau sebuah hubungan. Kalau saudara dan saya pandai dalam mengelola hubungan dengan sesama kita manusia, maka saya percaya hidup kita akan jauh-jauh lebih baik. Karena pada prinsipnya manusia tidak pernah diciptakan untuk hidup sendirian, kecuali kita tinggal di hutan dan tidak ada manusia yang lain. Kita perlu dan diperlukan oleh orang lain. Oleh karena itu, Tuhan selalu bilang untuk kita boleh menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Ada banyak orang menganggap bahwa relationship itu hanya sebuah hal yang sederhana atau tidak penting. Padahal hidup ini adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain dan bagaimana orang lain memperlakukan kita. Ada banyak orang yang tidak terlalu pandai, tapi punya hubungan yang baik dengan orang-orang besar, orang-orang hebat, sehingga dia bisa naik. Ada banyak orang pintar, hebat, pandai, lulusan sekolah terbaik bahkan mungkin. Tetapi karena dia tidak disukai oleh orang-orang di sekitarnya, disuruh hidupnya gak kemana-mana. Seringkali hidup ini bukan apa yang kita punya, tetapi kepada siapa kita bergaul. Bahkan dunia ini suka bilang dengan istilah, gak punya koneksi sih lo, makanya lo gak maju. Saya percaya Tuhan mau kita pandai mengelola hubungan dengan sesama kita, bersama-sama orang percaya. Bukan hanya orang percaya, tetapi sama-sama dengan manusia atau makhluk hidup di muka bumi ini. Mas Nur 1, ayat 1 dan 3 mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang pasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah taurat Tuhan, dan yang merenungkan taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ada berkat yang baik, ada akibat yang baik ketika kita membangun hubungan, membangun persahabatan, membangun pergaulan atau koneksi. Oleh karena kita menaruh pergaulan atau kita menjadi orang yang menjadi berkat, atau kita menjadi orang yang menyenangkan bagi orang-orang di sekitar kita. Dari ayat yang kita baca tadi, saudara, ada beberapa kebenaran yang bisa kita pelajari. Dikatakan tadi, saudara, di ayatnya berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang pasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Duduk. Posisi duduk adalah posisi kita belajar. Kita menjadi seorang murid. Saya memiliki seorang mentor. Dalam hal ini, Gembala Sidang saya. Saudara, dia menjadi mentor, yaitu Mendiang Pendeta Pari Haji, sama juga dengan Gembala Sidang Ibu Pendeta Danati Pari Haji. Dan beberapa para pemimpin, youth leader, Kak Argo, dan sebagainya, Kak Aristo, dan sebagainya. Dan para teman-teman, orang-orang yang lebih dewasa, orang-orang yang lebih punya pengalaman. Saya duduk menjadi murid, dan saya dengerin dia. Karena mentor atau orang yang didik kita bisa mempercepat perkembangan kita. Belajar gitar sendiri, sama belajar gitar ada pelatihnya, lebih cepat. Kalau kita belajar dengan orang yang sudah lebih dulu dari kita, orang yang lebih berpengalaman dari kita, dan orang tersebut akan mempercepat perkembangan kita. Oleh karena itu, kita perlu memiliki mentor. Di mana kita duduk menjadi seorang murid, dan orang tersebut kita terima pengajarannya. Kita makan sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, jangan pernah melupakan kebaikan orang yang pernah mengajar saudara. Tetap jalanin hubungan, tetap menghargai dia, tetap menghormati orang yang selama ini saudara look up. Yang selama ini saudara belajar daripadanya. Firman Allah mengatakan demikian. Amsal satu, yang kelima. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Kita diminta untuk terus belajar, belajar, dan belajar, dan belajar. Karena ketika kita stop belajar, maka kita stop bertumbuh. Kita tidak akan pernah bisa menjadi orang yang terus berkembang kalau kita merasa kita tahu segalanya. Terlalu sedikit yang kita ketahui, terlalu banyak yang kita tidak mengerti. That's why kita perlu belajar dengan orang-orang. Kita harus memiliki posisi sebagai orang yang duduk, mendengar. Saya sebagai pendeta tiap minggu saya berkotbah. Tapi ada kalanya di tengah-tengah minggu saya duduk, menempatkan diri saya sebagai seorang pelajar. Sebagai seorang murid. Duduk, dengar firman, dan makan firman. Menjadi murid. Dikatakan Amsal 18, ayat yang kelima belas. Orang berbudi selalu haus akan pengetahuan. Orang bijaksana selalu ingin mendapat penajaran. Belajar tidak pernah mengenal kata pensiun. Terus belajar, belajar. Memperbaiki diri kita hari lepas hari. Posisi berikutnya dikatakan tadi, berjalan. Posisi tersebut adalah posisi sepenanggungan. Atau posisi sebagai level kita. Sebagai teman, pertemanan yang selevel. Artinya di posisi ini kita memiliki sahabat-sahabat. Bukan hanya mentor yang perlu kita miliki atau guru. Tapi kita perlu orang-orang di sekitar kita. Untuk sama-sama menajamkan. Sama-sama menguatkan. Sama-sama mendukung. Hukum, bahkan sama-sama membersihkan setiap kita. Kita tidak pernah bisa sampai puncak gunung sendirian. Saya bisa kok Pak Pendeta? Bisa. Tapi tidak akan bertahan lama. Dalam sebuah kitab, ada sebuah konsep persahabatan. Digambarkan dengan konsep sebuah peperangan dalam zaman Romawi. Yaitu yang satu menghadap ke sana. Dan yang satu sahabatnya menghadap di belakang. Jadi punggung by punggung. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat punggung kita. Kita butuh sahabat yang melihat belakang kita. Kita tidak punya mata di belakang. Jadi kalau kita punya teman yang seperti ini. Kita akan saling menajamkan. Menjaga. Menguatkan. Akan saling melindungi. Kalau karena itu kita mari percaya. Jangan pengen maju sendirian. Majulah sama-sama. Jangan pengen sukses sendirian. Sukseslah sama-sama. Karena tali tiga lembar gampang dipatahkan. Tali satu lembar gampang dipatahkan. Tapi tali dua tiga lembar susah dipatahkan. Kalau kita bersatu. Kita menjadi lebih kuat. Firman Allah mengatakan satu korintus tiga. Ayat yang ke-6. Aku menanam. Apolos menyiram. Tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Amsal 27 ayat yang ke-6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik. Tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Amsal 27 ayat yang ke-17. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Duduk. Berjalan. Dan yang terakhir. Berdiri. Posisi ini adalah posisi mempengaruhi. Posisi ini adalah posisi giving back. Memberi kembali kepada orang lain. Kita menjadi teladan. Kita menjadi contoh. Kita memberikan nilai-nilai yang baik. Sebenarnya banyak orang yang mampu melakukannya. Tapi hanya sedikit yang mau atau bersedia di posisi tersebut. Dalam sebuah perusahaan ada istilah CSR. Yaitu kita perusahaan besar memberikan sesuatu kepada masyarakat di sekitarnya. Kalau sudah sukses. Jangan berhenti di sodara. Kita harus punya kerinduan. Lihat orang lain juga sukses. Kita harus punya kerinduan. Lihat orang lain juga maju. Titus 2, 6, dan 8. Demikianlah juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka. Supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Jadi karena dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Anda kelangkau jujur. Terus sungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sehat. Dan tak bercelah. Dalam pemberitaanmu sehingga lawan menjadi malu. Karena tidak ada hal-hal yang buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Satu kurang itu sebelah saat yang pertama. Ikutlah teladanku. Sama seperti saya pun mengikuti teladan Kristus. Saya berdoa firman ini boleh menjadi berkat. Dan kalau ini memberkati sodara. Bagikan kepada orang-orang di luar sana. Jangan lupa tulis kolom komentar di bawah. Agar bukanlah sodara yang diberkati. Tapi orang-orang di luar sana juga diberkati. Yang punya surga. Crazy in love with you. Sama-sama kita mau datang di hadapan Tuhan. Bapak, ku panggil engkau ya Bapak. Nama terindah di dalam hidupku. Lebih dari segalanya. Abang, ku panggil engkau ya Bapak. Kau layakkan aku jadikan aku. Memanggirmu Yesus. Lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapak. Lebih dalam dalih rambutkan. Engkau mengasihiku. Lebih luas dari bumi. Tak terjangkau pikiranku. Semuanya kau sediakan bagiku. Yesus ku cintakan. Bapak, ku panggil engkau ya Bapak. Bapak, ku panggil engkau ya Bapak. Kau layakkan aku jadi anakku. Memanggirmu Yesus. Lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapak. Bapak, ku panggil engkau ya Bapak. Lebih dalam dalih rambutkan. Bapak, ku panggil engkau ya Bapak. Lebih luas dari bumi. Tak terjangkau pikiranku. Semuanya kau sediakan bagiku. Yesus ku cintakan. Bapak, ku panggil engkau ya Bapak. Lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapak. Lebih dalam. Lebih dalam dalih rambutkan. Kau mengasihiku Tuhan. Kau mengasihiku Tuhan. Kau mengasihiku Tuhan. Lebih luas dari bumi. Tak terjangkau pikiranku. Semuanya kau sediakan bagiku. Yesus ku cintakan. Pada sama-sama lebih tinggi. Lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapak. Lebih dalam. Lebih dalam. Lebih dalam dari langit. Tuhan. Engkau mengasihiku. Lebih luas dari bumi. Tak terjangkau pikiranku. Semuanya kau sediakan bagiku. Yesus ku cintakan. Yesus ku cintakan. Yesus ku cintakan. Yesus ku cintakan. Yesus ku cintakan dan Yesus ku cintakan. Bye bye. Bye bye.